Hai Youtubers, di zaman seperti sekarang ini, restoran cepat saji yang ada di sekitar kita bukan lagi sebagai tempat untuk makan saja. Namun, sudah menjadi tempat untuk melepaskan penat, mengadakan pertemuan dengan teman-teman, dan lain sebagainya. Restoran fast food atau restoran cepat saji sendiri memang kerap menjadi pilihan banyak orang ketika lapar menyerang. Hal ini dikarenakan tempat tersebut memiliki menu yang menggoda, penyajian yang cepat, dan lokasinya yang sangat strategis. Seperti yang diketahui, bahwa hampir di setiap kota besar dan kecil, pasti ada restoran cepat saji tersebut. Di balik ramainya sebuah restoran cepat saji, ada beberapa rahasia tersembunyi yang tidak banyak orang tahu, namun sudah tersebar luas di masyarakat. Dan berikut daftar rahasia tersembunyi restoran cepat saji yang bocor ke para pelanggan. Daging sapi Saat ini sudah banyak perdebatan mengenai bahayanya makanan pada restoran cepat saji untuk kesehatan. Kita bisa melihat banyaknya program TV dan membaca puluhan buku untuk mengetahui artikel tentang hal tersebut. Pada akhirnya, para jaringan makanan cepat saji melakukan yang terbaik untuk restoran mereka dengan cara menambahkan berbagai salad, yogurt, dan buah-buahan untuk disajikan di dalam menu. Selain itu, mereka juga mencetak informasi tentang energi makanan dan meyakinkan bahwa makanan yang mereka sajikan tidak berbahaya. Akhir-akhir ini, perusahaan Italia bernama Marussia adalah perusahaan yang menghasilkan daging sapi untuk restoran McDonald's di Rusia. Diketahui bahwa mereka memiliki dua ruang produksi yang tidak begitu besar dan dua konveyor untuk daging. Yang pertama untuk Rusia daging segar dan yang kedua untuk daging beku asing. Karena daging Rusia tidak memiliki banyak lemak, itu sebabnya mereka menggabungkan daging asing agar daging tersebut memiliki lemak yang cukup banyak, yaitu 20%. Sendok McFlurry Salah satu misteri yang hingga saat ini masih dipikirkan oleh para pelanggan restoran cepat saji adalah bentuk yang tidak biasa dari sendok McFlurry yang dimiliki oleh restoran McDonald's. Namun, bentuk tersebut tentu ada hubungannya dengan cara menyiapkan dessert yang satu ini. Bentuk sendok yang tebal dan berlubang pada sendok McFlurry sangat bagus untuk ditempelkan ke mixer. Selain itu, sendok ini juga merupakan cara yang jauh lebih bersih untuk mencampur es krim, karena bahan-bahannya tidak akan tumpah keluar dari gelas tersebut. Bentuk gelas Sangat sulit bagi kita untuk melihat titik-titik pada tutup gelas yang berisi minuman panas pada sebuah restoran cepat saji. Salah satu tombol yang ada di gelas restoran cepat saji tersebut dapat ditekan dan hal ini mencirikan apa yang ada di dalamnya. Dengan cara tersebut, seseorang akan tahu minuman mana yang menjadi miliknya jika ia datang bersama dengan teman-temannya ke sebuah restoran cepat saji. Selain itu, para staff juga tidak akan membuat kesalahan saat melayani pesanan. Tidak semua gelas aman Sebuah kafe atau restoran cepat saji seringkali menawarkan minuman dalam cangkir yang berbahan styrofoam. Mungkin harga yang ditawarkan dari bahan tersebut relatif lebih murah dari bahan lainnya. Tetapi bahan tersebut sangat buruk untuk kesehatan dan lingkungan. Gelas styrofoam sendiri terbuat dari busa polisterin. Bila bahan tersebut dipanaskan, maka akan berpotensi cukup berbahaya bagi tubuh seseorang. Selain itu, bahan tersebut juga dapat merusak lingkungan karena sulit untuk didaur ulang. Jangan beli kopi pas restoran baru buka Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa setiap makanan dan minuman yang ada di sebuah restoran cepat saji sangat diminati oleh banyak orang. Dan minuman yang paling sering dipesan adalah kopi. Minuman ini banyak dipesan karena memiliki harga yang relatif murah dan praktis. Diketahui bahwa mesin kopi sendiri dibersihkan setiap hari menggunakan bahan kimia khusus. Hal ini mempermudah bahan kimia tersebut masuk ke cangkir kopi saat pertama kali dituangkan. Hal ini sangat buruk bagi para pengunjung yang memesan minuman tersebut. Selain memiliki rasa yang buruk, minuman ini juga dapat menyebabkan keracunan para pelanggan yang meminumnya. Minuman dingin Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa sebuah restoran cepat saji memiliki berbagai menu mulai dari makanan, minuman dingin, teh, bahkan kopi. Kita mungkin tidak memperhatikan bahwa sebuah minuman cola ukuran sedang memiliki harga yang lebih murah daripada minuman teh biasa. Akan tetapi ketika pengunjung minum cola atau soda dingin, hasrat ingin makan akan selalu muncul dan secara tidak sadar, uang kita bisa habis karena makan terus-menerus. Agar tidak terus-menerus makan, lebih baik pengunjung meminum teh atau kopi panas dan makanlah kentang goreng tanpa diberikan garam. Suara dan Bau di Restoran Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa sebuah restoran cepat saji mempunyai bau yang khas sekali. Selain itu, kita juga tidak akan mendapatkan aroma atau bau tersebut di restoran lain. Bau tersebut selalu menggoda selera dan mengingatkan kita pada renyahnya atau nikmatnya makanan yang kita pesan di restoran tersebut. Selain itu, pada sebuah restoran cepat saji juga ada suasana yang nyaman ketika musik mulai dinyalakan dan kita jadi lebih nyaman untuk berlama-lama di tempat tersebut. Porsi Besar Sebuah kafe atau restoran cepat saji memiliki berbagai menu yang disajikan, mulai dari makanan dan minuman. Meski ada perbedaan penampilan dari makanan yang kita nikmati dengan apa yang dipajang dalam poster restoran cepat saji tersebut, namun biasanya apa yang disajikan cukup besar dan membuat kita kenyang. Apalagi rasa standar di restoran cepat saji tersebut selalu bisa menggoyang lidah dan sulit menemukannya di tempat lain. Selain itu, porsi besar dari restoran cepat saji ini juga membuat kita semua merasa bahwa porsi yang disajikan tersebut adalah yang normal atau biasa dan bisa dimakan oleh seseorang. Padahal kalau mau meneliti lebih cermat, makanan pada restoran cepat saji porsinya jauh lebih banyak dari yang semestinya kita butuhkan. Waktu yang pas Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah restoran cepat saji sangat diminati banyak orang dan jamnya pun beragam. Bahkan sebuah restoran yang memiliki waktu 24 jam akan selalu dipenuhi orang pada jam berapapun. Rupanya tidak semua waktu bisa dibilang tepat jika datang ke sebuah restoran cepat saji, karena waktu paling baik ketika pergi ke restoran cepat saji adalah pukul 11 hingga 13 siang dan pukul 6 hingga 8 sore. Diketahui bahwa jam-jam tersebut merupakan waktu sibuk di mana banyak orang akan berdatangan. Di sisi lain, makanan pada restoran tersebut akan cepat habis dan di waktu tersebut kita akan mendapatkan makanan dalam keadaan segar. Kentang Goreng Tanpa Garam Sebuah kafe atau restoran cepat saji selalu memiliki menu yang menggugah selera para pengunjungnya. Makanan dan minuman yang ada di kafe atau restoran tersebut beraneka ragam, mulai dari makanan berat hingga makanan ringan seperti kentang goreng. Jika kita ingin memakan kentang goreng fresh atau baru dimasak, disarankan untuk memesan kentang goreng tanpa garam. Karena pihak restoran pasti akan menggoreng kentang baru khusus untuk kita dan dipastikan kentang tersebut dalam keadaan segar. Berbeda ketika kita pesan kentang goreng standar resto atau bergaram. Mereka bisa saja menyajikan kentang goreng yang sudah digoreng kemarin atau hanya dipanaskan saja. Bahan Rahasia Makanan cepat saji terkadang mendapatkan cap tidak baik untuk kesehatan karena diolah menggunakan bahan dan teknik yang cenderung menggunakan banyak minyak. Tapi nyatanya ada beberapa bahan dan resep rahasia yang kerap digunakan saat mengolah makanan di sebuah restoran fast food atau restoran cepat saji. Sebagian besar adalah bahan kimia, namun semua termasuk dalam bahan tambahan pangan yang aman untuk dikonsumsi. Di antaranya adalah amonium sulfat, pewarna karamel, perasa daging alami, dan ekstrak kunyit. Bahan seperti amonium sulfat yang satu ini biasa ditambahkan dalam roti hamburger sebagai ragi pengembang roti. Selain itu, pewarna karamel kerap digunakan sebagai bahan tambahan dalam saus cabai, saus barbecue, dan serial gandum di restoran cepat saji. Jika Anda pernah menyantap makanan vegetarian namun memiliki rasa mirip daging, itu adalah perasa daging alami yang disematkan oleh restoran tersebut. Ekstrak kunyit sendiri digunakan untuk menghasilkan warna dan rasa yang menarik pada makanan yang disajikan oleh sebuah restoran cepat saji tersebut. The Chain Gang The Chain Gang merupakan istilah yang digunakan untuk restoran-restoran cepat saji yang memiliki banyak cabang. Konsentrasi rasa yang dihasilkan oleh setiap cabangnya ada, bukan karena makanan tersebut disajikan langsung saat ada permintaan pesanan. Biasanya, bahan makanan sudah dibuat dalam skala yang besar, lalu dibumbui dan dimasak, sehingga saat jam operasional, koki hanya tinggal memanaskan makanan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mempersingkat waktu, pengeluaran, dan energi para staff restoran tersebut. Tekstur Struktur adalah suatu hal yang sangat mudah diidentifikasi pada makanan seperti stik di sebuah restoran cepat saji. Biasanya, saat kita memesan sebuah stik di restoran cepat saji, kita akan membayangkan daging yang halus dan meleleh di mulut. Sayangnya, ada beberapa restoran yang menggunakan teknik dipanaskan untuk mempercepat proses penyajian. Walaupun rasa dari stik tersebut masih dapat dibilang enak dan bumbu meresap dengan baik, tapi teknik memanaskan ini berpengaruh pada tekstur daging. Daging stik tersebut akan terasa lebih keras atau lebih sulit untuk dipotong maupun dikunyah. Terima kasih telah menonton!